Oke guys, welcome back, welcome balik lagi di sini gue Habib, channel Habib Bistia yang satunya oke Di video kali ini tentu aja gue bakalan bikin tips Ataupun ngasih sharing tips ke lo semuanya Gimana caranya untuk Disini nih, lo pasti semua pada liat kan Ataupun pada tau juga kan, kalo misalkan main Genshin Impact Pasti di deket karakter ini Pojok kanan atas, itu kan ada pinknya tuh, ada MSnya tuh Nah, MSnya tuh selalu merah cuy Padahal kita udah region ataupun server Asia Cuman kita masih dapetin pink yang merah cuy Kan merah ini mengganggu gitu ya kan Dan disini gue bakalan ngasih tips Gimana caranya untuk mengubah pink kalian Agar tidak merah ataupun tidak tinggi lagi cuy Namun sebelum itu cuy, disini ada yang amazing juga Update-an terbaru, sebenernya ya update-an terbaru Untuk game Genshin Impact di mobile, di Android Itu ada 60 fps cuy Btw disini gue udah setting gak salah Nah iya, ada settingan 60 fps cuy Ini amazing banget gak tuh Tanpa adanya maintenance ataupun update Pemberitahuan sebagainya Tiba-tiba udah langsung aja ada 60 fps untuk Android cuy Cuman, kekurangannya cuy ya Itu HP kalian bakalan cepet panas Dan, ya pokoknya bakalan cepet panas lah Dan disarani juga untuk pake yang namanya cooler tambahan untuk Android cuy Oke, disini kita bakalan langsung aja ke tipsnya Dan disini udah smooth banget ya, gila parah cuy Enak banget ini untuk mainin playable sehari-hari cuy Untuk grinding ataupun untuk exploration Oke, kita bakalan langsung aja ke tipsnya Ya kan, untuk mengubah pink kalian agar lebih Lancar lagi ataupun agar pink kalian gak merah lah Intinya gak merah ya kan, walaupun kuning ya Walaupun kuning, ya penting gak merah cuy Soalnya kalau misalkan merah, itu bakalan bermasalah saat kalian Mode co-op dengan temen-temen kalian semuanya Oke, kita bakalan langsung aja ke tipsnya cuy Oke, ke tipsnya Yang pertama, kalian harus buka yang namanya Google Play Store Kita tap dulu Google Play Store cuy Tap Nah, setelah itu Kalian cari yang namanya ProtonVPN cuy ProtonVPN nih, yang ini, yang paling atas Cari aja ProtonVPN Kemudian kalian install di HP kalian, di Play Store Setelah itu, kita buka aja cuy ProtonVPN ya Nah, setelah dibuka Pasti tampilannya seperti ini cuy Nah, seperti ini ya kan Nah, setelah seperti ini Kalian buat akun cuy Karena, kalau gak buat akun Gak akan bisa masuk cuy Gitu loh Dan kalau kalian buat akun Kalian bakalan dapet free trial selama 7 hari Untuk menggunakan VPN ini cuy Free trial itu kalian bisa akses Free untuk server manapun cuy Baik Asia ataupun yang lainnya Dan kita kan lebih prepare ke Asia Padahal kita udah Asia Tapi masih pinknya merah cuy Dan kalian harus create account dulu Yang pertama-tama cuy Oke, kita create account Dan gue by the way udah create account Kalian pokoknya browser lah Pokoknya ProtonVPN Kalian create account di Google Pokoknya kayak gitulah Pasti bisa lah Kalian gue pasti gitu loh Oke Setelah itu Kalian login dengan account kalian cuy Nah, setelah login cuy Nah, ini setelah login ya Setelah login kalian bakalan dapetin Tampilan kayak gini Kalian cari aja Yang server Malaysia cuy Server Malaysia Dan gak tau kenapa ini server Malaysia Ini lancar cuy Heran cuy Nah, ini yang paling atas Kalian tap aja Dan kemudian kalian connect cuy Connect Nah, setelah connect Kalian balik lagi ke Genshin Impact Oke, yang pertama Ini Lebih ditekankan ya Yang pertama kalian login dulu Genshin Impact Setelah itu kalian Masuk ke ProtonVPN nya Baru masuk lagi ke Genshin Impact cuy Jadi biar Gak stuck gitu loh Soalnya Kalau kalian setting dulu Di ProtonVPN nya Kalian bakalan kesulitan Untuk login cuy Di Genshin Impact Gitu Oke, jadi inget lagi alurnya Yang pertama Kalian login dulu Genshin Impact kalian Setelah itu Kalian keluar dulu Jangan di close aplikasinya Jangan di close Keluar dulu Kalian buka ProtonVPN Login dulu Kemudian masuk server Malaysia Yang paling atas Pokoknya yang Malaysia 4 Kalau gak salah ya Setelah itu Baru kalian Masuk lagi ke Genshin Impact Nah, disini Bisa liat cuy Pinknya jadi Ijo cuy Tumbe nih Biasanya kuning loh Nah, kuning kan Tadi ijo Nah Jadi kadang-kadang ijo Kadang-kadang kuning Ya Stabil gak stabil juga sih sebenarnya Dan by the way Ini Udah Ijo cuy Jadi kemungkinan besar Kalau kalian nge-coop Barang temen-temen kalian Itu bakalan lancar cuy Nah Kuning juga udah lancar sih Sebenarnya Playable sih Nah jadi Tipsnya seperti itu cuy Jadi cukup gampang ya Yang pertama Kalian login dulu Genshin Impact Setelah login Genshin Impact Kalian Back To Homescreen Kemudian kalian pergi ke Playstore Untuk install Proton VPN cuy Setelah itu Kalian Login Buat account dulu Terus login Setelah login Kalian set ke Server Malaysia Kalian set Malaysia yang 4 Pokoknya kalian Cari-cari aja Yang mana Yang bisa ngebikin VPNnya Ataupun Pinknya jadi lebih baik cuy Pilih aja Di server Malaysia Ataupun server yang lainnya Yang Asia ya Setelah itu Kalian balik lagi ke Genshin Impactnya Otomatis Kalian bakalan ngedapetin Pink yang hijau Seperti ini cuy Ijo atau kuning lah Pokoknya Pink antara 90an Sampai 110an lah Pinknya rata-rata segitu Itu playable banget sih Dan nanti Linknya Ataupun Link download dari Proton VPNnya Bakal gue sertain di deskripsi Jadi jangan lupa Untuk selalu cek Deskripsi cuy Oke Mungkin sekian aja Untuk video kali ini Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Untuk kebantu gue Agar lebih semangat lagi Bikin video tips-tips Seputar Genshin Impact Ataupun yang lainnya Kepada kalian semuanya Dan juga jangan lupa Untuk nyalain lonceng notifikasinya Agar dapetin Notifikasi terbaru Dari channel ini cuy Tentunya Dan juga jangan lupa Untuk like dan share Juga ke temen-temen lainnya Kalau misalkan tips ini Bermanfaat Untuk Ngubah ping kalian Menjadi jauh lebih baik lagi Dalam game Genshin Impact cuy Oke mungkin cukup sekian aja Gue Habib See you next time See you next video Signing out Bye-bye Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih